Ini adalah top 12 ya. Yang semakin kesini harus semakin bersungguh-sungguh. Harus semakin berjalan atau berlari dengan cepat. Supaya tidak dikejar teman-temanmu yang lain. Justru malam ini saya melihat kamu menurun. Tidak ada progres. Dari awal-awal Mak? Ya. Benar yang dikatakan Dewi tadi benar. Dari RAL di awal aja itu udah. Fales ya Mak. Masuk song, masuk referen. Referen pertama ada fals, referen kedua lagi. Aduh ini kacau ini. Padahal di babak-babak sebelumnya. Catatan untuk masalah kontrol note kamu itu jarang loh. Tapi kenapa disini parah? Saya juga gak habis pikir kenapa ini amar malam ini. Parah. Makanya semalam saya bilang kan waktu Owan duet sama Rara. Kalau kita duet sama senior yang bagus. Yang satu bisa menguntungkan bisa merugikan. Merugikan bukan berarti kakak kelasnya yang merugikan. Tapi kamu tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Kamu tidak bisa menangkap atau merespon pasangan kamu. Sebenarnya kita memberikan kesempatan loh. Memberikan hak amar untuk. Betul. Duker pikiran. Ya tadi saya merasakan ini kenapa ya. Silahkan. Diskusi ya. Sayang kalian berarti. Kendalanya apa? Kendalanya apa? Kendalanya apa duet sama putri atau gak enak sama putri. Segan kan atau apa. Karena kamu percuma nutupin sesuatu. Percuma karena mereka udah paham semua ya. Betul. Oke. Untuk duet sih kita gak ada kendala. Oke. Cuma kadang-kadang pikiran aja. Betul kan kata Janet juga pasti tuh. Over thinking ya. Makanya kelihatan gak tenang. Pelt kontrolnya perlu dijaga. Apa yang dikhawatirkan apa sebetulnya? Kalau yang dipikirkan sih bukan tentang penampilan. Lebih ke pikiran para pendukung yang apa. Pendukung yang minta sebutkan apa-apa gitu. Titipan-titipan ya. Ini terjadi setiap tahun. Ya ini. Aku ngotongin sama putri. Put. Ini kalau kamu lihat amar dari latihan tadi. Apa sama seperti ini atau enggak tadi? Putri bicara pada saat di asrama ya. Ya. Di asrama pun putri sudah melihat Kak Amar itu tidak tenang. Maksudnya gak enak sama putri satu. Tapi itu sudah teratasi. Pada saat di GR pun tadi kendalanya sama. Jadi dia masih kayak ragu, gak tenang. Ya. Ya gitu. Ini apa yang tadi Amar sampaikan ini memang penyakit setiap kompetisi. Iya. Dari di A1 bahkan waktu itu ya. Jadi kita minta kepada para pendukung ya. Serahkan saja kompetisi ini kepada para peserta. Urusan mendukung atau enggak apa segala macem. Urusan kalian. Supaya agar nanti para peserta tidak merasa terlebani untuk menyebutkan ini, itu, segala macem. Jadi jangan ada kesan akhirnya pamrih. Sama-sama berjuang saja. Amar berjuang. Ya kalau mendukung itu ikhlas. Betul. Jangan gak usah ada embel-embel apa segala macem Kak. Ya kan kalau ini emang utra daerah kamu dari mana? Dari kota baru. Misalnya ada pendukung dari kota baru. Ya dukung aja gak usah ada embel-embel apa. Nanti kalau sukses barulah mau dibawa kemana gitu loh. Ini baru kompetisi jangan dikasih beban ya buat para pendukung ya. Gak usah pamrih, gak usah ada embel-embel. Mau support, support aja. Setuju, setuju. Jadi ini memberi beban soalnya buat peserta. Jadi gak mikir materi. Malah mikir ini kalau gak disebut nanti gak enak. Kalau disebut waktunya jadi panjang dan macem-macem gitu. Dan terbukti kan amar malam ini itu juga jadi salah satu kendalanya. Betul. Kalau alasan kamu seperti itu mungkin kita ya terutama saya bisa terima. Karena ini memang penyakitnya hampir setiap kompetisi. Iya, iya.